Pemirsa Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu akhirnya menetapkan dua tersangka korupsi program Selamatkan Lahan Rawak Sejahterakan Petani atau Serasi yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2019. Tersangka merupakan ASN dan Honorer yang merugikan negara hingga 300 juta rupiah. Terlibat dugaan korupsi merugikan negara sebesar 300 juta rupiah Kepala Bidang Dinas Pertanian Oku berinisial AP bersama seorang Honorer berinisial HH ditetapkan tersangka korupsi program Serasi dari dana APBN. Kedua tersangka langsung mengenakan Lompi Orange dengan tangan diborgel dan dilakukan penahanan di rutan kelas 2 B Batu Raja. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Hairun Parapat mengatakan kasus menjadi atensi pihaknya. Sejak lama dilakukan penyelidikan, kedua tersangka ditahan setelah tim penyelidik menemukan dua alat bukti dalam proses penyidikan kegiatan program Serasi bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp1.290 juta. Tersangka secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak bidana korupsi dengan melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana kegiatan yang seharusnya digunakan oleh kelompok tani namun digunakan untuk keperluan lain di luar pertuntukannya. Selain itu juga untuk kepentingan pribadi para tersangka. Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan 25 orang saksi terdiri dari unsur Dinas Pertanian Oku, para kelompok tani, program selasi masyarakat, dan saksi lainnya. Dari Ogan Kemening Ulu Widori Agustino, Ainyus melaporkan.